Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Kolonel Putuwasi Nugroho ditunjuk sebagai Direktur Baru Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Ia akan resmi dilantik pada bulan Maret mendatang. Hal tersebut diumumkan berdasarkan surat keputusan dari pengurus Yerusi serta surat mandat Nazir di Meteor Cafe Purwokerto yang dibalut dalam acara potong tumpang. Pertempat di Meteor Cafe Kota Purwokerto, Kolonel Putuwasi Nugroho ditunjuk sebagai Direktur Baru Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Pada bulan Maret mendatang, ia akan dilantik berdasarkan surat keputusan dari mandat Nazir dan pengurus Yerusi. Jika Putuwasi Nugroho diusmikan pada Maret mendatang, maka ia akan resmi menjabat dan menduduki jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Kemudian, ia berhak mengerusi dan mengelola Rumah Sakit Islam Cilacap yang berlokasi di Jilat Insinyur Haji Yuanda No. 20 Cilacap. Nazir yang menunjuk ia rusi sebagai pengelola dan mengurus tanah wakaf tersebut merupakan Nazir baru yang beranggotakan sembilan orang. Kesembilan Nazir tersebut diketuai oleh Salim dan telah dikeluarkan surat keputusan dari Badan Wakaf Indonesia. Adanya kepengurusan Nazir baru tersebut dikarenakan semua Nazir yang sebelumnya telah meninggal dunia. Mereka bertugas untuk mengawasi dan melindungi tanah wakaf. Dalam acara tersebut, Yerusi dan para Nazir meresmikan pengumuman dengan Mawatong Tumpeng sebagai rasa syukur mereka atas kejelasan tanah wakaf yang sudah dirampingkan. Keterkaitan dengan masalah pemberitahuan kepada kalayak masyarakat Jilat Insinyur dan sekitarnya untuk para hamba Allah yang telah menyumbangkan tanah wakafnya untuk berdirinya rumah sakit Islam Fatimah pada hari ini diberitahukan bahwa telah terbentuk Nazir berdasarkan surat keputusan dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Dengan dibentuknya Nazir ini secara hukum secara sah dan resmi oleh negara bahwa para Nazir berhak untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola tanah wakaf yang dia emban secara amanat oleh undang-undang untuk mengatur, mengelola, bahkan dia harus bagaimana dia harus bersikap sehingga hal inilah Nazir akan berbuat sesuatu kepada negara yaitu dengan menunjuk badan hukum yang mengelola daripada tanah wakaf tersebut. Kemudian yang kedua dari pengelola itu kan harus ditunjuk seorang direktur yaitu dokter Putu untuk mengelola dan memanage rumah sakit Islam Fatimah yang ada di Jilat Sampai. Kemudian untuk... Dan itu kemarin ini Nazir sudah memberikan puasa kepada pengacara untuk dibuka. Supaya dikembalikan dasarnya ini. Nazir tidak memberikan izin dan Nazir mengatakan ini wakafnya wakaf siarusi. Bukan yang lain. Tidak bisa dipindahkan. Tegasnya begini Pak. Tegasnya apa keinginan Pak Pak terhadap buat bahwa siarusi? Harus segera menyingkir dari rumah sakit Islam Fatimah atau terserah untuk melakukan pelawanan hukum? Saya diusulkan kepada lewat pengacara ini, Cokok, supaya pengadilan ini memutuskan dua yayasan itu, yaitu yayasan rumah sakit Islam Fatimah buat dan yayasan rumah sakit Islam bercahaya yang kita dirikan dikatakan mengacu. Ini bukukan semuanya, duanya. Kedua-duanya bukukan setelah dibukukan kemudian diusulkan untuk dicabut. Harapan ke depan, setelah adanya kejelasan tentang tanah wakaf dan Nazir yang baru, mereka akan membekukan rumah sakit Islam Fatimah buat dan rumah sakit bercahaya dan mencabut SK-nya. Dari Pura Kerto, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satli TV, mewartakan.